Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman Rabu Pagi membuka rapat koordinasi Datuk Datin Pengkulu se-Kalupaten Rokan Hilir. Rako ini bertujuan membahas rencana kerja desa dan pendapatan kepengkuluan dalam progres pembangunan Rokan Hilir. Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman Rabu Pagi membuka rapat koordinasi Datuk Datin Pengkulu se-Kalupaten Rokan Hilir yang digelar di Aula Dinas Perkim Rokan Hilir. Rako ini bertujuan membahas rencana kerja desa serta pendapatan asli kepengkuluan dan daerah dalam progres pembangunan Rokan Hilir ke depan. Selain itu, Rako digelar dalam rangka sinkronisasi RPGMD sesuai PC misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir. Dalam rapat itu, Bupati Rokan Hilir, Afizal Sintong yang juga turun hadir meminta rakor dipokuskan pada beberapa hal, seperti penyusunan administrasi kepengkuluan, penanggulangan pandemi COVID-19, serta persoalan banjir. Afizal Sintong juga mengingatkan agar Datuk Datin Pengkulu berhati-hati menggunakan dana desa sehingga tidak melanggar aturan yang bisa berhujung pada persoalan hukum. Meningatkan kepada seluruh Datuk Pengkulu, Datuk Pengkulu juga samat, juga pemerintah dan peperan yang harus berhati-hati tentunya di dalam penggunaan dana-dana, dalam penggunaan dana-dana, dana-dana, dana-dana-dana ini juga harus hati-hati. Tentu harus mengikut asuran-asuran yang ada, karena semua nantinya bisa bernampau. Jadi kami telah ingatkan ini semua datuk dulu, bahkan seluruh pejabat pemerintah maupun pemerintah Kabupaten, kita harus bernasih hati di dalam penggunaan kuat. Kepala Dinas PMD Rokan Hilir, Yandra, menjelaskan, rakor datuk datin penghuluse Rokan Hilir ini juga dalam rangka menyefektifkan kembali jalinan silaturahmi yang selama ini terkendala pandemi COVID-19. Selain itu, agar penyusunan anggaran kepenghuluan bisa selaras dengan program Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir. Nah, dalam kesempatan ini fokusnya adalah mensinkronisasikan RPJMD visi-visi Bupati dengan program penghuluan, tentu juga disitu melekat pendapatan asli desanya. Asli desa tentu juga berkonsekuensi dengan pendapatan asli daerah. Hari ini kami ganding pihak berpendam agar bisa mengkomunikasikan dengan penghuluan hal-hal bagaimana instensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa ataupun asli juga asli daerah. Karena semua ini suatu kesatuan, tentunya ada dapat PAD, tentu ada juga bagian daripada desa di pendapatan yang dilakukan upaya pemberdayaan keupaten. Rakor Datuk Datin Penghulusu Rokan Hilir diharapkan mampu mensukseskan visi-visi Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun Rokan Hilir ke depan semakin lebih baik. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Ceria TV, melaporkan.